di dialog, hal-hal sederhana yang terkait dengan happiness di tempat kerja itu lewat WhatsApp group dan Telegram sebagai backup ya. Oke, karena ada beberapa saya lihat juga baru ini bergabung ya, nggak ada salah, mungkin saya perkenalkan dulu tentang komunitas kita. Ini komunitas kita independen teman-teman, sesuai namanya happiness ya, kita happy-happy aja dan free. Jadi, sampai malam ini ada 361, jadi saya belum update satu orang yang baru daftar ya, tadi jam-jam sebelum agrib, di sini 360, tapi tadi ada satu orang, saya belum update. Kurang lebih sih 180 perusahaan ya, nanti kita akan rapikan database kita. Saya masuk ke visi dulu ya, karena apapun organisasi kita, kita harus punya mimpi yang sama. Nah, visi atau dream kita, kita pengen mewujudkan Indonesia yang bahagia, nah, tapi itu terlalu besar, bagaimana kita mulai dari perusahaan kita dulu, mulai dari bagian kita dulu, dan mulai dari diri kita dulu. Nah, di sini ada satu hal yang berbeda, selama ini banyak perusahaan hanya ngejar profit, teman-teman. Tapi mereka nggak bahagia. Nah, kita pengen jangan tanggung-tanggung lewat kehadiran kita, lewat IHC kita bisa menciptakan satu perusahaan yang bukan hanya profit, tapi prosperity ya, jadi profitnya kecapai, orang-orangnya juga bahagia ya, dan tidak hanya bahagia, tapi sehat ya, manajemennya nggak berantem, pulangnya nggak usah malam-malam gitu ya, ada waktu buat keluarga, hobi, buat sembahyang ya. Nah, misinya ada tiga. Dengan adanya IHC, kita mau jadikan wadah nih, biar kita bisa ketemu satu sama lain ya. Satu orang aja udah kentir banget, apalagi kalau ketemu banyak orang-orang yang sejenis gitu ya. Yang kedua, lewat forum ini kita bisa saling menginspirasi ya, membekali satu sama lain, supaya nanti kita capai yang ketiga ya, akan banyak muncul happiness-happiness agent di perusahaan masing-masing. Ini free teman-temannya, dan silakan ajak rekan-rekan kita, dan kita didirikan 1 Oktober 2020, belum lama, dan kita setiap bulan adakan happy story seperti sekarang ya, kita undang beberapa praktisi-praktisi, ada juga dari socio-primer ya, pernah juga dari owner ya, dan macam-macam profesinya. Oke, sampai sini dulu, kita langsung, karena waktu kita terbatas teman-teman ya, kita langsung masuk aja. Kalau bagi teman-teman yang sekarang baru ikutan di Zoom ini, tapi belum menjadi member, silakan teman-teman kirimkan ke ihc.happyyou.com, atau ke nomor WhatsApp, itu nomor WhatsApp saya ya, 081-181-79979. Nanti langsung kita invite masuk ke grup IHC ya, ada WhatsApp group dan Telegram ya. Ini kira-kira untuk informasi tambahannya. Teman-teman silakan foto ya. Nah ini juga nanti kita rekam, jadi kalau ada temannya yang nggak hadir, pengen dengar, nanti kita akan share ya. Baik, tak kenal makata sayang, teman-teman ya. Mas Lang ini sebenarnya bukan orang jauh, teman-teman. Teman, Mas Lang adalah sahabat saya. Bukan teman, tapi sahabat ya. Sahabat itu jauh lebih dalam artinya daripada teman. Jadi suka duka kita lewati. Kalau sahabat hanya dalam suka, itu bukan sahabat ya. Suka dukanya kita ngalamin banget, kita berjuang dari bawah sama-sama ya. Mas Lang ini luar biasa, teman-teman, salah satu inspirasi saya. Buat anak-anak muda juga di tempat saya, Mas Lang banyak inspirasi. Mungkin kita langsung aja ya, ke profilnya Mas Lang. Nanti topiknya kita akan bahas sama-sama ya. Ini sepintas tentang profil. Kalau ditulis panjang banget. Tapi yang saya pelajari dari Mas Lang. Mas Lang ini umurnya ya. Jangan disebut. Jangan disebut. Itu kalau, itu Pak Ruben. Pak Ruben, saya kasih tahu. Kalau Bapak Ibu browsing ya, Undang-Undang Cagar Budaya Indonesia. Jadi, salah satu syarat untuk jadi Cagar Budaya di Indonesia itu berumur 50 tahun atau lebih. Nah, saya udah jadi Cagar Budaya. Dan sempet ada peraturan pemerintah ya, yang keancol itu udah nggak boleh di atas 50. Jadi, saya waktu baca berita itu, saya langsung colek Mas Lang gitu ya. Wah, kita sama nih Mas Lang ya. Kita udah nggak bisa keancol ya. Jadi, teman-teman yang saya salut ya, umur Mas Lang ini udah nggak semudah anak-anak kita. Tapi kemauannya belajar ini yang saya salut ya. Teman-teman bisa lihat ya, gelarannya Mas Lang ini ya. Saya mungkin langsung aja ke profilnya ya. Luar biasa. Saat ini pun Mas Lang itu masih jadi pelajar tuh. Jadi, tolong colek anaknya yang males belajar malam ini ya. Tuh, lihat tuh. Om yang lagi ngobrol tuh. Colek anaknya tuh. Si om aja masih belajar ya. Never stop learning, teman-teman. Jadi, kita doakan sama-sama Mas Lang bisa sukses dalam panggilannya, calling-nya yang dia temukan beberapa tahun terakhir ya. Bagaimana Mas Lang memiliki panggilan itu justru dalam dunia servis. Servis ini menurut saya identik dengan happiness. Karena orang happy itu pasti melayani, bukan dilayani. Dan Mas Lang mendalami bidang itu. Jadi, kalau teman-teman di sini ada yang pengen tahu lebih jauh, nanti saya mohon izin Mas Lang ya. Mungkin di akhir Mas Lang bisa infokan nomor WhatsApp-nya ya. Kita doakan untuk sukses di studinya, di Trisakti. Dan Mas Lang juga saat ini pemegang untuk master. Masih turisme juga, teman-teman. Luar biasa ini menjadi satu industri masa depan di seluruh dunia. Bukan Indonesia ya. Di seluruh dunia. Jadi, ada tiga industri. Salah satunya telekomunikasi, teknologi, dan turisme. Itu menjadi industri masa depan. Bagaimana Dubai, dia mulai gila-gilaan soal turisme, karena dia sadar minyaknya akan habis ya. Jadi, Mas Lang ini banyak dipanggil nanti ya, ke depannya ya. Yang poin ketiga, Mas Lang juga sebelum-sebelumnya ikut dalam sekolah kaderisasi, yang disebut dengan management development program, kerjasama perusahaan lama Mas Lang, Kompas Gramedia Group, dengan perasetiaan mulia business school. Dan awal karir di bidang pendidikannya, Mas Lang memilih untuk jurusan yang sesuai dengan passion-nya, yaitu hukum, teman-teman ya. Di UGM. Kasih ikonnya dong ya, kasih reaksinya yang di UGM nih, siapa nih ya. Luar biasa nih ya, ada keluarga besar di sini. Nah, pengalamannya. Nah, ini nggak usah disebut umur lagi ya, dari pengalaman ada ketahuan ya. 26 tahun, jadi nggak usah ditanya lagi teman-teman ya, pengalamannya. Dan hari ini, luar biasanya Mas Lang lagi-lagi mirip dengan orang happy. Orang happy itu cenderung berbagi ya. Profesi Mas Lang adalah seorang guru ya, seperti ibu saya, seorang guru ya. Digugu dan ditiru, hobinya berbagi teman-teman, dan hobinya juga belajar dari banyak orang. Jadi, seorang lecture yang baik itu adalah mereka juga yang selalu haus belajar, bukan hanya berbagi ya. Mas Lang juga sebagai associate consultant di kantor kami ya, di Executive Learning Institute Prasetemulia. Nanti bisa lebih banyak ngobrol untuk pengalamannya, major apa, topik apa ya. dan yang hebatnya Mas Lang juga adalah seorang advokat, teman-teman. Secara sah, mendapatkan profesi, disumpah, teman-teman. Beda dengan Mas Faisal ya, disumpahi gitu ya. Ada huruf I-nya, kalau Mas Faisal, kalau Mas Lang disumpah, Mas Faisal disumpahi gitu ya. Jadi, teman-teman, kalau perlu nasehat, jasa hukum, atau apapun, hari ini hadir ekspertnya. Tapi hari ini kita bukan bicara hukum, kita bicara yang lain, karena Mas Lang ini dikasih karunia Tuhan banyak banget kalian tanya ya. Dan pengalaman prakteknya dong ya. Bukan hanya teori, buahnya konsep, praktek nomor satu nih. Mas Lang ini banyak udah pengalaman sampai megang bisnis pun, teman-teman. Mas Lang pernah dipercaya. Mas Lang pernah memegang satu posisi puncak untuk hotel chain di Indonesia sebagai HR Director, Human Capital, lalu Direktur untuk Bisnis dan Operasi. Ini luar biasa ya. Hari-hari ini banyak fenomena menarik. orang HR ya, itu sekarang punya pengalaman megang bisnis, atau orang yang jago bisnis, ditaruh di HR. Jadi tolong di organisasinya jangan takut untuk muter-muter. Mas Lang ini ngalamin ya, betapa bersyukurnya dengan pengalaman yang sangat kaya. Mas Lang pernah menjadi GM, orang yang bertanggung jawab, full in charge, sebagai orang nomor satu di HR, Pompas Grammedia Group, beberapa perusahaan-perusahaan besar, beberapa perusahaan-perusahaan besar, kalau boleh saya sebutkan, mungkin ya grup Hotel Santika, mungkin teman-teman tahu ya, itu salah satu hotel chain terbaik di Indonesia, Mas Lang menjadi orang nomor satu untuk HR-nya, Pompas TV, mungkin ada yang tahu ya, lalu penerbit buku terbesar di Indonesia, GPU, Grammedia Pustaka Utama, Mas Lang lah sebagai GMHR-nya, teman-teman ya. Jadi saya masih ingat dulu, kalau saya punya masalah, saya punya kenggalan, ada penerbangan buah, saya tinggal datang ke Mas Lang ya. Al Gojo-nya Mas Lang ya. Mas Lang ini Al Gojo yang sangat ditakuti dulu ya. Oke, awal karir sebagai legal manager finance industry. Gak usah khawatir teman-teman ya, setelah ini saya akan sampaikan, kenapa saya undang Mas Lang malam ini. Kenapa saya undang malam ini. Tentunya, selain ekspert di bidang hukum, teman-teman Mas Lang, kalau dilihat dari tiga poin terakhir, tiga poin terakhir ya. Ya, teman-teman kalau mau mendalami, kenapa sih hari ini, kok ada berbau-bau otak gitu ya. Nah, di situ nanti kita akan bahas lebih jauh dari Mas Lang ya. Mungkin gak berpanjang lebar, supaya nanti juga ada waktu ngobrol-ngobrol sama teman-teman Mas Lang. Sebelum kita mulai talk show kita, saya persilahkan mungkin Mas Lang ada yang mau disampaikan terlebih dahulu. Silahkan Mas Lang. Terima kasih Mas Ruben, selamat sore menjelang malam Bapak-Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om swastiastu, namu budaya, salam sejahtera. Itu paket yang harus diomongin oleh seorang yang bekerja di industri pariwisata. Karena pariwisata itu agamanya banyak gitu ya. Semua harus dapat perhatiannya masing-masing. Terima kasih sekali lagi. Bapak-Ibu sekalian mohon izin nanti saya sedikit sharing, bukan ngajarin ya Bapak-Ibu, karena saya yakin Bapak-Ibu semua juga punya talenta ini gitu ya. Hanya saja talenta itu ada yang disimpan, ada yang dikembangin sedikit, ada yang dikembangin banyak gitu ya. Saya dan Mas Ruben ini sejarahnya panjang, jadi kalau tadi Mas Ruben suka dukanya banyak, saya rasa banyak dukanya saya sama Mas Ruben itu gitu ya. Saya masih, nggak tahu Mas Ruben masih minum obat apa enggak, kalau saya udah enggak gitu ya, jadi saya udah lewat lama. Kalau dibilang dari sejak zaman susah sampai sekarang juga susah gitu ya, masih terus ketemu saya sama Mas Ruben, jadi ya itulah hidup gitu ya. Baik Bapak-Ibu sekalian, hari ini saya mau sharing tentang, Mas Ruben cerita ke saya, ini ada happiness, saya tidak percaya kebetulan dalam hidup ya Bapak-Ibu sekalian. Segala sesuatu sudah kita rancang, meskipun kadang kita enggak sadar kita merancang itu. Jadi saya enggak mau pakai kata, kebetulan saya belajar tentang kemampuan otak. Enggak, tapi saya memang mendesain, saya ingin belajar dan mengetahui kemampuan organ paling luar biasa yang Tuhan berikan pada kita. Boleh saya share sedikit ya Mas Ruben ya? Silahkan, silahkan Mas Lang. Ini sudah dibuka ya untuk share. Oh, Mas Lang jadi kohos ya? Ini belum Pak Ruben. Udah ada belum di situ? Sekarang masih disable. Entah. Oke. Oh, enggak bisa. Harus dari Mbak Novrik kayaknya. Oke. Oh, bisa, bisa. Mas Ruben bisa. Oke. Sudah bisa. Sudah bisa. Sudah bisa. Saya akan sharing. Mudah-mudahan saya enggak salah share. Ini karena saya bukanya banyak. Iya, hati-hati. Foldernya tuh agak jorok-jorok. Hati-hati. Itulah Mas Ruben yang saya khawatirkan. Enggak kelihatannya mudah-mudahan. Oke. Yuk. Kita mulai ya. Sudah kelihatan layar ini. Sudah mas. How lucky we are. Tapi tadi saya bilang di depan. Saya tuh enggak percaya kebetulan. Saya enggak percaya yang namanya luck. Luck itu dikrit. Kebetulan itu enggak ada dalam hidup. Semua sudah dirancang oleh Tuhan dan diberikan pada kita. Maka saya memilih bukan how lucky we are, tapi how happy we are. Kita patut bersyukur. Apa yang membuat kita patut bersyukur? Satu, Tuhan itu luar biasa memberikan kita banyak alat, banyak kalau saya bilang software ya salah satunya. Software yang dia tanamkan ke dalam diri kita. Di mana software itu sangat berguna dan kalau kita bisa mengembangkan lebih, kemampuan kita menjadi lebih luar biasa. Saya mau memperkenalkan, sebetulnya bukan memperkenalkan, merefresh saja, mengingat saja bahwa Tuhan itu, tadi istilah saya software, Tuhan itu memberikan software luar biasa pada manusia. Yang pertama softwarenya namanya pikiran. Jadi kalau kita tanya pikiran itu apa, di mana dia, enggak tahu dia ada di mana. Kalau kita bongkar otak, kita belajar tentang otak, kita suruh nunjuk pikiran itu ada di mana, enggak tahu. Karena dia tidak berbentuk, maka saya bilang software. Tapi yang bisa kita ketahui dari pikiran itu ada satu organ yang fungsinya menjalankan pikiran ini, yaitu namanya otak. Kalau belajar tentang anatomi tubuh manusia, 20% air dalam tubuh kita itu ada di otak. Jadi benar itu kata aqua, kalau enggak minum aqua jadi enggak konsen gitu ya. Jadi jangan lupa minum aqua. Aqua itu udah bukan merek menurut saya ya, tapi itu udah jadi barang jenerik. Saya mau beli aqua, yang keluar bukan aqua tapi ades gitu ya. Ya itulah namanya sebuah merek yang sangat kuat. Oke, satu pikiran. Pikiran itu adanya di otak kita. Yang kedua, software yang luar biasa juga yang ditanamkan ke dalam diri kita oleh Tuhan, yaitu logika. Kalau logika ini kita ngomong kaitannya dengan hukum alam. Jadi kalau kita ada di lantai tinggi, lantai 3 atau lantai 10, kita lihat ke bawah dan kalau kita loncat pasti kita celaka. Itu hukum alam. Jadi jangan dilawan hukum alam itu. Logika mengantarkan kita untuk tidak melawan hukum alam. Karena bagaimanapun kalau hukum alam itu kita lawan, pasti kita yang kena akibatnya. Itu logika. Oke, yang terakhir, ini yang sering kali ya, kita mengabaikan. Yaitu hati nurani. Software luar biasa yang Tuhan berikan ke kita berupa hati nurani itu terkait dengan moral, norma, etika. Oke, semua pasti tahu pikiran, logika, dan hati nurani itu ada dalam diri kita. Masalahnya adalah bagaimana kita menggunakan pikiran, bagaimana kita menggunakan logika dan hati nurani itu untuk kepentingan yang memang Tuhan suruh kita lakukan sebagai misi kita hidup di dunia ini. Oke, leave it. Tiga hal ini, kita patut bersyukur, kita patut happy bahwa kita tuh makhluk Tuhan yang diberi. Setuju. Nah, sekarang saya mau lebih masuk lagi ke dalam yang namanya otak. Otak ini sebuah organ gitu ya, saya next ya. Jadi kalau gambar otak kayak gini ya, kalau diirisan dari samping. Nah, di dalam otak ada tiga hal yang penting. Yang pertama, yang warna merah itu namanya reptilian brain, yang kuning itu limbic brain, yang biru neocortex. Manusia semua punya seperti ini, sama persis. Saya, Pak Ruben, Bapak Ibu sekalian, even Einstein yang katanya paling jenis sedunia, itu punya ini. Sama seperti kita gitu ya. Saya mau jelasin satu-satu fungsi ini, flash aja secara cepat, supaya kita mulai belajar happiness dengan otak tuh hubungannya apa ya. Can we create the happiness by using our brain? Nah, itu yang perlu kita pelajari. Jadi kalau Bapak tadi ada yang komentar sedikit, saya nguping, Pak kalau happiness itu kan belum tentu ya, bisa happy, bisa enggak. No, happiness itu tentu. Dan happiness itu bisa kita create. Happiness itu bukan sesuatu yang sulit. Happiness itu sesuatu yang kita miliki. Sudah kita miliki, bayangkan Bapak Ibu, kita ini punya happiness. The point is, the problem is, kita mau pakai enggak sih happiness itu? Itu pilihan. Setuju. Yes, sekarang kita masuk pelan-pelan dari yang paling bawah, yang namanya reptilian brain. Yes, Bapak Ibu, reptilian brain ini nama bagian otak yang berasal dari otak reptil. Di dunia ini, makhluk hidup yang bernafas langsung dan memiliki organ-organ lengkap, otak pertama yang diciptakan atau yang muncul di dunia ini adalah reptil. Jadi reptil itu binatang purba sebetulnya. Dia lalu berevolusi, kalau kata Darwin bisa jadi burung, bisa jadi macam-macam. Otak reptil itu ada dalam otak kita. Sekarang kita pelajari apa sih fungsinya otak reptil itu. Otak reptil itu otak paling rendah. Fungsinya adalah menjalankan hal-hal yang sifatnya naluriah. Makan, berpengembang biak, bertahan hidup, menggerakkan organ-organ dalam tubuh, nafsu, dan lain-lain itu ada di otak reptil. Atau yang memerintah adalah otak reptil. Ada tiga perintah yang diberikan oleh otak reptil pada kita untuk bergerak. Yang pertama fight, berantem. Yang kedua flight, yang tengah-tengah ditemukan beberapa puluh tahun belakangan ini, yang namanya freeze. Jadi otak reptil itu memerintah kita untuk fight, flight, pergi, atau freeze. Nanti saya jelasin secara lebih mudah dengan contoh, supaya Bapak-Ibu bisa memahami kapan kita menggunakan otak reptil. Tapi dari tiga perintah itu, fight itu adalah berantem. Jadi kalau kita terancam, nomor satu yang mau kita lakukan adalah kita bertahan hidup, melawan. Contoh ya, kita dicopet. Maaf Pak Ruben ya, nyinggung profesi lama. Kita dicopet. Kita ingat lagi. Kita kan reaksi pertama adalah fight, kita pertahankan barang kita. Nah itu otak reptil yang memerintah kita. Lalu flight, flight itu pergi, menjauh, terbang. Itu ketika kita menghadapi ancaman yang lebih besar dari kemampuan kita. Contoh ya, kita lagi lari-lari lalu ketemu anjing. Kita takut. Nah kita flight tuh. Otak reptil yang memerintahkan untuk kabur kamu, kalau enggak nanti dikejar anjing. Padahal anjingnya anjing kecil. Oke, itu perilaku manusia yang diperintah oleh otak reptil. Ada yang ketiga namanya freeze. Freeze ini contohnya ya, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat cicak di rumah itu ya. Bayangkan. Kalau kita ketemu cicak, itu nomor satu dia enggak kabur loh. Dia diem loh. Teg, dia berhenti. Dia mikir dengan gue berhenti, orang enggak akan tahu. Tapi ternyata kita tahu kan. Kita mau ambil, dia lari baru. Jadi itu freeze. Itu yang namanya otak reptil. Dia memengaruhi atau membawa efek pada hal-hal yang sifatnya bertahan hidup. Termasuk naluri berkembang biak. Itu otak reptil. Ada dalam diri kita. Ada dalam otak kita. Yang kedua limbic brain. Atau otak mamalia. Otak ini mengatur tentang emosi, Bapak Ibu. Nah ini kita mulai masuk nih ya. Emosi, kognitif, cara berpikir. Itu dilakukan oleh mamalia. Kenapa kok namanya mamalia? Kita bandingkan ya. Binatang yang namanya reptil dan mamalia. Kalau reptil, begitu dia beranak, punya anak, ditinggal pergi tuh, Bapak Ibu, anaknya enggak disusuin. Enggak ada reptil menyusui anaknya gitu ya. Bahkan kemarin saya ke pulau komodo dan saya baru dikasih tahu bahwa kalau komodo itu bertelur, dia akan mempertahankan telurnya mati-matian. Tapi begitu telurnya pecah, lalu anak komodonya keluar, kalau anak komodo itu enggak kabur, dimakan oleh ibunya. Sebegitunya otak reptil itu. Jadi binatang reptil itu enggak punya kasih sayang, enggak punya emosi. Sedangkan kalau otak mamalia, Bapak Ibu bisa lihat kuda, sapi, kambing, kucing gitu ya. Begitu melahirkan anaknya tuh disayang, dibersihin. Kalau kucing baru melahirkan tuh dijilatin biar bersih gitu ya, lalu disusuin. Nah itu asalnya kenapa kok manusia menyusui anaknya, lalu sayang sama anaknya karena ada limbic brain ini, ada otak mamalia ini. Nah yang terakhir, ini yang paling penting Bapak Ibu, yang kadang-kadang kita suka lupa pakai gitu ya. Apa yang disebut dengan neokortex. Neokortex ini otak berpikir. Dan hanya manusia yang punya ini gitu ya. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu itu berperilaku, bertindak, bergerak, harusnya dipengaruhi banyak oleh neokortex. Bukan oleh otak reptil ya. Kemarin saya mobilnya diserempet orang gitu, wah saya ngamuk-ngamuk, saya marah-marah. Nah itu otak reptil yang saya pakai. Karena setelah saya ngamuk-ngamuk, marah-marah, dia juga ikut ngamuk. Jadi kan berantem ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau saya punya otak yang lebih tinggi cara berpikirnya, mungkin saya nggak perlu ngamuk. Saya hanya bicara dengan baik, mohon dia bertanggung jawab, sehingga dia tidak ikut ngamuk gitu kira-kira ya. Jadi otak manusia yang namanya human brain ini, menguasai 80% dari organ otak kita. ada logika, ada penalaran, ada berpikir kreatif, kemampuan berbahasa itu ada di sana semua. Bayangkan Bapak Ibu, ini mengalahkan yang namanya super komputer yang pernah dibuat oleh manusia. Jadi berbahagialah kita memiliki ini. Sekarang supaya saya lebih mudah, dan Bapak Ibu lebih mudah memahami fungsi-fungsi dari otak ini, saya mau sedikit memberi ilustrasi. Saya punya skenario namanya Andi makan nasi gudeg. Ada Andi, ada nasi gudeg. Jadi nanti fokusnya Andi ini akan muncul terus pada tiga skenario saya, nasi gudeg juga akan muncul terus. Tapi kita akan lihat perbedaannya. Yang pertama, ceritanya Andi tersesat di gunung. Sudah lima hari dia tersesat di sana, dan kemudian ditemukan hari ke-6 oleh masyarakat setempat. Karena masyarakat Jogja, ini di Jogja kejadian, yang dikasih nasi gudeg. Karena si Andi ini sudah sangat lelah dan sangat lapar, begitu dikasih nasi gudeg, langsung dia makan. Tidak pakai pikir panjang. Ini yang disebut dengan kebutuhan. Disinilah otak reptil bekerja. Kebutuhan Bapak Ibu. Jadi kalau kita hanya menyalurkan kebutuhan-kebutuhan alamiah saja, itu berarti kita hanya menggunakan otak reptil saja. Nah, ini skenario pertama. Bapak Ibu jadi paham kalau kita lapar sekali dan makan, itu otak reptil yang bekerja Bapak Ibu. Nanti saya akan kasih tes sedikit otak reptil Anda bekerja lebih kuat atau neokortexnya yang bekerja lebih kuat. Kita masuk ke skenario kedua. Ini ada Andi lagi di sini dan ada nasi gudeg. Tapi kali ini Andi sedang sehat-sehat saja, lalu dia makan siang dengan ibunya. Karena porsi nasi gudegnya banyak, Andi habis nih. Karena dia habis kuliah, lalu pulang, dia makan siang sama ibunya, dia lapar, dia habiskan nasi gudeg. Ibunya nggak habis, karena seorang perempuan mungkin makannya juga nggak terlalu banyak, dan ibunya juga tidak terbiasa makan banyak. Akhirnya satu piring nasi gudeg itu nggak habis. Lalu dia bilang sama Andi, nah ibu nggak habis nih makannya. Tolong habiskan ya, sayang kalau dibuang. Yang terjadi adalah apa? Andi makan nasi gudegnya sama seperti nomor satu. Makan juga. Tapi yang membuat dia makan bukan karena kebutuhan, tapi karena dorongan kasih sayangnya sama ibunya. Ibunya bilang sayang kalau dibuang, daripada buang makanan, oh iya ya, saya makan deh. Tapi dia tidak sedang butuh makan karena dia sudah kenyang. Tapi karena dorongan, karena otak mamalianya memerintah untuk menyayangi ibunya, maka dia lakukan itu. Sekarang yang ketiga. Masih Andi lagi nih, dan masih ada nasi gudeg lagi. Kali ini Andi lagi duduk di teras rumah, sore-sore lagi nggak lapar gitu ya, tenang-tenang aja, karena jam makan siang dan jam makan malamnya ada di tengah-tengah, jadi dia nggak terlalu lapar. Tiba-tiba tiara pacarnya datang. Dia bilang, Di, ini aku percobaan kesekian loh, masak nasi gudeg, dan baru kali ini berhasil, kamu cicipin ya. Dimakan juga kan sama Andi, karena apa? Dia punya tujuan. Dia mau menyenangkan hati pacarnya. Sehingga yang dipakai oleh dia, bukan reptiliennya, bukan limbiknya, tapi neokortexnya, karena dia punya tujuan. Ini kalau nggak saya makan, nanti saya diputusin. Nah, perilaku yang didasari oleh satu tujuan, inilah yang mendominasi otak kita harusnya gitu ya, Bapak Ibu, dengan neokortex ini. Nah, ini pengantar saya, Pak Ruben, kalau mau ada pertanyaan, kok keputus gitu ya. Luar biasa. Saya kembaliin dulu ke Pak Ruben. Keren, keren. Bapak Ibu, bisa. Ini sampai takjub semua nih ya, udah bener-bener lupa, mau nanya nih ya. Jadi, saya udah tawarin Mas Lang, kalau nanti Mas Lang sambil sharing, ada yang mau nanya, sungkan motong ya, ngetik aja di fitur chat ya. Tapi paling tidak dari pertama ini, udah asik banget teman-teman ya, dibukain semua, bahwa ternyata, happiness yang seramai ini banyak orang kira, itu asalnya datangnya dari dada kita ya, dari perasaan gitu ya. Ternyata hari ini ekspertnya bilang, happiness itu asal mulain dari otak tuh. Nanti lebih dalam mungkin Mas Lang akan cerita ya. Dan yang menarik dari kata-kata Mas Lang, ini udah ada dalam diri kita, tinggal kita mau create, kita mau pilih, nggak usah cari di luar gitu ya. Nah, mungkin ini awal dulu ya, kita langsung ke Mas Lang lagi. Sebelumnya, sebelum ke Mas Lang, ada yang mau ditanyain dulu? Keren banget ya. Hari ini kita belajar suatu yang unik ya, yang mungkin selama ini kita sering dengar, tapi kita sendiri nggak peranyaan kalau. Itu Pak Mirsa mau tanya tuh Mas Ruben. Oh, Mas Mirsa. Wey, luar biasa. Ini kader MA kita, Mas Lang. Ya, kader MA kita. Silahkan Mas Mirsa. Selamat malam. Ini kalau lagi banyak waktu, saya suruh nyanyi ini ya. Selamat malam, Mbak Ruben dan Mas Elam. Selamat malam. Selamat malam. Pertama, appreciate banget, Mas Elam bisa join, terus keren banget ini, saya udah lihat, aduh, ini pasti bakal jadi ilmu baru, dan bermanfaat banget buat kita. Eh, Makasih. Yang bisa bikin komunitas kayak gini, yang keren-keren. Baru biasa. Mas Elam, ini cukup seru juga, ini baru mengikuti karena tadi lagi di jalan, tapi ketika ada tiga kategori dorongan, kebutuhan, dan tujuan, kan secara, apa ya, kadang kita bisa, gimana caranya sebenarnya, ketika kita punya nalurinya, sebenarnya kita pengen marah, misalkan kita dalam satu situasi. Tapi karena situasinya, harusnya kita jangan marah, kita mengubah menjadi bahagia, dengan mengontrol, biarkannya kortex gitu. Nah, itu bagaimana, Mas? Karena kan kita kadang suka kalah tuh sama, sama malah kita gitu ya. Ini kontrolnya gimana ya? Terima kasih, Mas Elam dan Marulia. Langsung, Mas Elam. Terima kasih, Mas Mirza. Saya pun sering ngadepin kayak gitu, Mas Mirza, Mas Ruben ya. Gimana sih kita ini keluar dari, dari kungkungan, kalau kita biasanya ngomongnya emosi gitu ya. Sebenarnya Bapak Ibu, emosi itu singkatan. Aslinya kan bahasa Inggrisnya, emotion ya. E-nya itu energi, in motion. Jadi ada energi yang bergerak. Ketika kita memiliki emosi, itu sebetulnya kita menciptakan sebuah energi dari dalam diri kita, dan kita gerakan. Apakah emosi itu menyalur sebagai marah, ataukah emosi itu menyalur sebagai happiness, itu kita yang kontrol sebetulnya. Saya seringkali lepas kontrol juga untuk gak happy tapi milih marah gitu. Tapi begitu saya sadar, oh iya enggak ya, saya salah kontrol ini gitu ya. Nah, bagaimana sih caranya mengontrol kondisi seperti itu begini, Mas. Tadi kan kita ada belajar ya, emotion itu adalah energy in motion. Manusia itu, basicnya adalah emosi. Basicnya adalah perasaan. Jadi yang membedakan manusia dengan binatang itu adalah karena manusia itu punya perasaan. Nah, ini yang luar biasa. Lalu dikuatkan oleh yang namanya otak. Nah, hubungannya ada di mana sih ini? Gimana sih caranya kita menyerah atau kita mengambil kendali itu hanya mau pada kendali yang positif? Sekarang pertanyaan saya, Mas. Begini, waktu kita sekolah ya, kecil, belajar matematika. Apa perasaan, Mas Mirza, ketika belajar matematika di SD waktu itu? Takut susah. Takut ya? Susah ya? Oke, Mas. Boleh nggak kasih angka ke saya dari 0 sampai 10? Takut dan susah itu angkanya berapa? Mendekati 0 atau mendekati 10? Mendekati 0 sebenarnya. Mendekati 0. Mas, dalam, ini sekalian saya share sedikit ya Pak Ruben tentang Neuro Linguistic Programming. Neuro Linguistic Programming itu adalah satu ilmu untuk mempelajari linguistik bahasa kita yang kita pelajari sebagai alat pemrogram diri kita. Jadi ada kata-kata yang nilainya itu mendekati 0. Seperti takut, bosan, yang sifatnya negatif. Kita bisa memilah itu sendirilah. Mendekati 0. Sekarang kalau 0, dikali dengan apapun hasilnya berapa, Mas? 0. Negatif dikali apapun hasilnya berapa? Negatif kali negatif. Apapun nilainya berapa? Kalau bukan yang negatif ya dengan positif. Pasti negatif. Jadi 0 dan negatif itu adalah luaran atau output atau efek dari ketika kita memilih takut, memilih bosen, ketika belajar matematika, memilih nggak suka. Itu kan sikap kita ya. Ah, saya nggak suka nih sama matematika. Saya bosen mempelajari matematika. Akibatnya, Mas, semuanya jadi 0. Kita nggak dapet apa-apa. Nah, disinilah peran dari yang namanya salah satunya adalah happiness. Happiness ini kalau Mas kasih angka dari 0 sampai 10 itu mendekati 0 atau mendekati 10? 10 sebenarnya. Kita senang ya. Happiness, sesuatu yang menyenangkan itu kita mau. Nah, itu Mas yang harus dilakukan. Condongkan pikiran kita, condongkan perasaan kita, condongkan otak neurokortex kita itu ke arah yang mendekati 10. Jangan yang mendekati 0, Mas. Perjuangannya adalah Anda harus punya yang namanya sugesti dan afirmasi. Saya paling ingat waktu di Gramedia bersama Mas Ruben. Itu selalu dia tulis di mana-mana. If you say you can, you can. Itu kalimat yang ampuh sebetulnya. Tapi sayangnya, kalau sugesti ampuh itu nggak diafirmasi, afirmasi itu dikuatkan. Jadi kalau kita ngomong sesuatu yang positif, itu namanya sugesti ke dalam diri kita. Negatif pun bisa jadi sugesti. Kita afirmasi, kita kuatkan, maka kecondongan otak untuk berpikir itu arahnya akan ke hal yang positif. Jadi itu pilihan kita, Mas. Happiness is about absolute things. Kita mau pilih apa nggak? Kalau kita nggak mau pilih, ya berarti kita nggak happy gitu aja. Gitu ya, Mas Mirza, sementara Pak Ruben kembali ke Pak Ruben. Keren, keren. Thank you ya. Jadi teman-teman, dari paparan singkat Mas Lang aja, kita udah ambil kesimpulan bahwa kebahagiaan itu sebenarnya sudah ada ya. Dan kebahagiaan itu ternyata berasal dari salah satu bagian otak kita. Nanti Mas Lang akan menceritakan lebih lanjut ya. Nah mungkin kita pengen lebih dalam lagi, sekarang dibalik tuh Mas Lang. Dengan adanya kebahagiaan ya, itu kira-kira bisa ada dampak apa ke kemampuan otak kita. Nah oke. Ini pertanyaannya bagus banget Pak Ruben. Mas Lang, sebelumnya Mas Lang, bisa diminum dulu yang sebelah kanan. Pakai tangan kanan, bisa diminum dulu. Kira-kira nggak kentir-kentir, saya pakai virtual aja nih. Silahkan teman-teman ya. Ini Mas Lang, ini orang Jogja, kayaknya gelasnya aja keren banget tadi ya. Silahkan Mas, monggo lanjut. Gini Mas Ruben dan teman-teman ya, sekali lagi, otak kita ini luar biasa. Kalau kita mau mendalami kemampuan otak kita, kita akan bisa punya kualitas hidup yang lebih baik. Itu semua ada kok di otak kita, tinggal kita mau pilih atau nggak. Pertanyaan Mas Ruben, kalau kita happy, bisa meningkatkan kemampuan otak atau nggak? Oke, gini jawabannya. Kita pernah dengar lagu ya, kalau kita dengar lagu, atau kita pernah makan sesuatu, dan kita teringat masa kecil kita. Lagu-lagu yang membawa kita pada masa lalu, makanan-makanan, situasi yang membawa kita ke masa lalu. Kenapa begitu? Kenapa kok bisa begitu? Karena long term memory itu dibangun dari suatu emosi yang ada dalam peristiwa. Jadi kalau ada peristiwa, kita kasih emosi di dalamnya, maka itu akan bisa menjadi long term memory. Baik peristiwa itu, kita kasih emosi sedih, dia akan jadi long term memory buat kita. Nah, gitu juga sebaliknya. Ada satu peristiwa, kita kasih emosi positif berupa happiness. Maka itu akan jadi long term. Contohnya nih, waktu pacaran dulu lah, kita pernah ke puncak, begitu ke puncak, ingat yang masa lalu gitu kan. Nah, itu kemampuan otak untuk menyimpan memori jangka panjang yang diberi emosi bagus, diberi emosi positif. Nah, jangan sampai kita bikin memori negatif, karena kalau kita bikin memori negatif, long termnya jadi sedih kita. Kan kita nggak mau sedih. Maka segala sesuatu, kasihlah emosi yang positif. Kita lagi belajar, contohnya tadi ya, kalau kita belajar matematika dan kita kasih emosi yang namanya bosan, bosan itu nilainya mendekati nol. Ya, hasilnya nol. Tapi kalau matematika kita sulit dan kita merasa, aduh, saya kok nggak punya kemampuan untuk ini. Diubah, Mas, otaknya itu harus dibawa ke yang positif. Oke, mungkin saya nggak mampu, tapi saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mampu. Nah, itu sugesti namanya. Nah, sugesti itu ada latihannya, Mas Ruben, kita bisa mereprogram. Mereprogram yang dibawa sadar ini. Nah, sebetulnya apa yang terjadi di otak kita ketika kita meneletakkan emosi positif yang namanya happiness. Otak itu bisa memproduksi yang namanya hormon serotonin. Ya, pernah dengar hormon serotonin. Hormon serotonin itu hormon yang munculnya ketika suasana hati kita lagi senang. Dan dia akan membantu kita menekan depresi yang muncul. Jadi kalau ada depresi, lalu kita berpikir hal-hal yang positif dan hal-hal yang menyenangkan, maka akan terbentuk yang namanya hormon serotonin. Bagaimana sih hormon ini bekerja? Hormon serotonin itu namanya neurotransmitter. Neurotransmitter itu senyawa kimia yang diciptakan oleh otak dan dimasukkan ke dalam tubuh kita. Dari otak disebarkan ke dalam tubuh. Dan fungsinya adalah serotonin ini sebagai neurotransmitter itu fungsinya membuat hubungan antar sel di otak kita itu semakin kuat, Mas Ruben dan teman-teman. Ini yang disebut dengan neuroplasticity. Jadi ada satu ilmu baru ya. Neuroplasticity itu yang menyebabkan manusia itu jadi jenius atau tidak. Bukan karena dia dari lahir sudah jenius, tapi instead itu ketika dicek, sel otaknya sama, yang menyebabkan dia berbeda adalah dia punya neuroplasticity yang kuat. Bagaimana sih membangun neuroplasticity ini? Ada dua hal sebetulnya. Kalau kita happy, Mas Ruben, kita senang, kita berpikir positif, di dalam otak kita ini terjadi dua peristiwa. Peristiwa yang pertama namanya neurogenesis. Neurogenesis ini adalah pembaruan sel-sel yang sudah mati. Jadi diperbaharui. Otak itu punya kemampuan untuk itu. Itu tiap hari? Tiap hari, Mas Ruben. Neurogenesis itu proses produksi sel baru yang normal, tapi dia itu bisa lebih aktif kalau kita punya perasaan bahagia dan senang. Jadi Bapak Ibu hati-hati kalau kita ini susah dan kita ini sedih dan berpikir positif, sel otak kita ini yang mati banyak dan nggak diperbaharui oleh dia. Karena kita sendiri yang meminta dia untuk nggak memperbaharui. Itu terutama pas bulan-bulan tua itu Mas Lang ya? Itu bahaya itu Pak Ruben. Potensi bayi yang mati selnya itu. Tapi bulan tua bukannya malah kita dapat gaji ya? Kan kita 10 koma gajinya ya? Tanggal 10 udah koma gitu ya. Jadi proses neurogenesis itu terjadi setiap hari ketika kita tidur. Jadi kalau kita tidur dengan sedih, dengan membawa masalah, maka neurogenesis itu akan lambat bekerja. Dia akan memperbaruinya lambat. Yang kedua peristiwanya namanya neuroplasticity. Neuroplasticity ini adalah hubungan antara sel otak yang bentuknya kalau digambar itu kayak energi listrik gitu ya. Semakin kita happy, hubungan antara sel otak ini akan semakin kuat. Bayangkan ketika sel otak ini semakin kuat, maka kemampuan otak itu akan semakin membesar Mas. Jadi perhatikan Bapak-Ibu sekalian, sering-seringlah memproduksi hormon serotonin. Itu hormon yang bisa kita produksi secara, kalau saya bilang, yuk kita belajar memproduksi hormon serotonin. Gimana caranya? Ya be happy aja. Hormon itu akan muncul setiap saat. Begitu Mas Rogen ceritanya. Jadi ini satu pilihan ya, privilege yang diberikan kepada kita. potensinya ada, tapi apakah dia akan keluar, itu pilihan Mas Lang ya. Kita harus latih setiap hari. Yang disebut hormon serotonin tadi ya. Betul. Luar biasa, luar biasa. Nah, sekarang dengan situasi sekarang nih, kita udah setahun lebih ini ya. Tadi juga masuk ke ruangan ini, cukup banyak tuh diskusi tentang perkembangan COVID ya. Baik di negara tetangga maupun sekarang di Indonesia nih. Kayak kudus apa, ya lagi merah semualah. Gimana nih Mas Lang ya, dalam situasi secara pandangan kita secara manusia ya, gak ada situasi membuat kita bisa happy hari-hari ini ya. Kabarnya semua bikin berita-berita negatif gitu ya. Nah, mungkin Mas Lang masih terkait dengan topik hari ini. Apa tips Mas Lang supaya kita bisa terus menjaga happiness walaupun mungkin di luaran atau yang terjadi dengan diri kita tuh belum sesuai dengan harapan kita? Ya, Mas Rubin. Gak ada yang gak takut COVID, even me. Semua takut kok kena COVID gitu ya. Adik saya baru sembuh dari COVID dan dia sampai harus 7-8 kali tes ulang untuk sampai ke kondisi yang negatif ya. Kembali negatif. Iya, jadi gak ada yang gak takut. Saya pun punya ketakutan. Ketakutan itu bahasa psikologinya anxiety ya, kecemasan. Kalau ketakutan tuh kan udah dalam bentuk fisik ya, Mas Rubin. Tapi kalau cemas itu masih di dalam diri kita. NCT itu ada dua. Ada yang mendukung, ada yang melemahkan. Kecemasan yang mendukung itu contohnya begini. ketika kita tahu ada COVID, then we have to think gimana caranya supaya saya tidak tertular COVID. Tapi kalau kecemasan yang menghancurkan atau yang disebut dengan debilitating anxiety, itu adalah kecemasan, aduh saya takut COVID ya, saya gak mau kemana-mana deh. Saya di rumah aja deh. Saya gak mau keluar deh. itu kecemasan yang menghancurkan diri kita gitu. Sampai kapan kita gak mau keluar gitu. Kita harus belanja, kita harus beli makan gitu. Betul. Ketakannya gitu ya Pak Rubin. Betul. Tapi selama kita tidak menyingkirkan kecemasan yang debilitating ini, semakin kita akan terpuruk. Maka kondisi hari ini adalah, saya masih ingat pelajaran dari Pak Rubin yang namanya kuber cycle ya. Cycle kecemasan itu ya. Mulai dari dia angryness. Cycle, betul. Angryness, lalu dari angryness kita masih gak mau merosot ke bawah. Nah yang terjadi ya, ketika kita merosot ke bawah, angryness, lalu kita gak bisa terima, kita nyakain orang lain. Hati-hati Bapak Ibu, sel otak kita tuh melemah. Karena neurogenesis tidak bekerja dengan baik. Dengan begitu, ada dua pilihan. Kita mau lepas dari kondisi itu atau kita mau menyerah aja. Kalau kita mau lepas, maka otak kita sekali lagi yang harus bekerja. Bapak Ibu, gampangnya gini ya. Kalau kita nonton TV itu kan kita pegang remote control ya. Kalau tiba-tiba di layar TV kita ada film horror dan kita gak suka horror, ya diganti aja Bapak Ibu. Pencet aja itu remote-nya. Jadi bayangkan di otak kita ada remote control. Kalau kita lagi cemas, kita gak suka cemas, ya kita pencet, jangan tulisan cemas. Tapi kita pencet happy. Pencet happy. Nanti kita cemas, pencet happy lagi. Dalam pikiran kita tuh kita kondisikan seperti itu. Akibatnya, neurogenesisnya berjalan dengan mulus, dengan baik. Otak-otak yang mati, sel otak yang mati tergantikan dengan sel otak baru. Lalu neuroplasticity tadi, hubungannya semakin kuat, ya kita akan lepas dari kondisi itu. Tapi kalau enggak, itu pilihan kita sendiri, kita milih gak mau ganti channel-nya kok. Yang menarik tadi, Mas Lang. Yang gak ganti channel tadi, jadi sebagian besar kita itu takut ya. Sering takut, khawatir. Tapi gak tahu kenapa ya. Sering tanpa sadar juga, kita cenderung lebih senang cari berita-beritanya yang memang negatif, bukan yang positif. Misalkan jumlah yang mati berapa ya. Kecenderungan kita, makanya orang bilang kan bad news is good news. Gak tahu kenapa. kita tuh pengennya nyari tuh malah yang bad news gitu ya. Kenapa tuh Mas Lang? Gini Mas Ruben, otak kita itu sebetulnya kelemahannya nomor satu adalah dia malas. Kita buktiin kemahasan otak ya. Kalau Bapak Ibu, ketika belum WFI ya, waktu kita normal dulu. Hari Minggu sama hari Senin, otak kita rasanya kayak apa? Beda kan? Otak kita hari Minggu, menyuruhnya adalah bangunlah siang. Tapi kalau hari Senin, bangunlah pagi. Tapi otak tuh kalau mau bangun pagi juga bayangkan Bapak Ibu, ada gak sih yang bangun pagi tiba-tiba langsung bergerak gitu. Tapi kan ada semalasannya sedikit. Saya kasih satu contoh lagi gampang. Silahkan. Kalau kita bilang siang, lawan katanya apa Bapak Ibu? Ada yang tahu lawan katanya siang? Gampang ya? Ada yang mau bantu jawab lawan kata siang? Silahkan, teman-teman. Saya mau buktiin bahwa otak kita males ya. Mas Mirsa. Malam. Malam, oke. Kalau jauh lawan katanya apa? Jauh. Dekat, dekat. Dekat. Kalau tinggi? Kalau tinggi? Rendah. Nah, saya mau buktiin bahwa otak kita males. Yuk, sekarang pikirkan. Saya mau sebutin satu kata. Lawan kata pisang, Bapak Ibu. Pisang. Monyep. Enggak ada lawannya. Ayo. Kok gak kayak tadi? Lawan kata siang langsung tahu malam. Lawan kata tinggi langsung tahu rendah. Kok lawan kata pisang otak gak bisa jawab? Karena itu malas. Otak itu malas. Nah, itu saya buktiin. Dan kita gak ngerti lawan kata pisang. Benar, benar, benar. Padahal ya, saya buktiin lagi nih. Bahwa otak kita bisa jawab lawan kata pisang. Bapak Ibu kenal kata negasi gak? Dalam bahasa Indonesia nih. Kata negasi. Kata negasi itu tahu? Negatifnya gitu ya? Apa? Contoh kata negasi, Pak. Oh, bukan pisang gitu ya? Pisang. Yes, Bapak. Pak Minsel luar biasa, kan? Pinter kan sekarang setelah saya paksa otaknya. Tadi kemana, Pak? Jawabannya. Ya itu, Pak. Karena kita males mikir. Padahal kata bukan itu ada dalam diksioneri otak kita. Tapi begitu kita sampai di satu titik yang kita belum pernah belajar, gak pernah tahu, apalagi ya, udah deh kalau lawan kata sidang, kita tahu malam tinggi itu rendah begitu tinggi. Aku bingung, Pak. Ini bukan mainan saya, Pak. Ini mainannya yang namanya Sokrates. Bapak Ibu tahu Sokrates, gak? Sokrates, ya. Sokrates itu seorang filsuf di Yunani sana. Dia cerita tentang masalah ini. Masalah otak yang malas. Sehingga ketika kita tahu otak kita itu malas, maka jangan pernah kasih ruang untuk kemalasan otak kita. Supaya dia terus bekerja dengan cara yang benar untuk melakukan satu kegiatan. Karena otak itu tugasnya cuma satu, Bapak Ibu. Memerintah kita untuk bertindak. Untuk melakukan sesuatu kegiatan. Untuk bergerak. Bahkan untuk tidak bergerak juga ya. Tapi itu yang memerintah otak. Gerakan kita ini otak. Kecuali gerakan refleks atau gerakan peristaltik itu diperintah oleh pikiran bawah sadar. Tapi yang sadar-sadar ini tugas otak. Gitu, Pak Ruben. Jadi hati-hati dengan jembatan itu, Pak. Makanya kalau nyari donor otak, katanya paling laku otak orang Indonesia katanya. Karena gak pernah dipakai. Jangan dipakai. Gitu, Pak Ruben. Jadi COVID ini mengerikan. Tapi tergantung kita sendirilah. Kita mau kemana. Kalau kita merasa bahwa oke, saya harus pergi. Berarti prokes harus jelas dong. Setuju banget. Gak boleh lupa dengan itu. Setuju banget. Karena di negara tetangga contohnya, dua minggu lalu kan diputuskan dalam kondisi darurat Corona ya, Malaysia ya. Nah itu, kawan saya bilang, disana udah terjadi namanya pandemik fatigue, Mas Lang. Jadi mereka udah lelah. Udah capek. Karena gak pernah ada perbaikan. Akhirnya mereka membuka masker. Gak mau cuci tangan. Gak mau jaga jarak. Jadi rasanya serem banget ya. Udah kayak bunuh diri secara halus. Nah itu mungkin juga keputusan ada di otak ya. Salah. Keputusan otak yang salah. Emang capek. Kayak gini capek, Pak Ruben. Serem. Serem. Mas Lang di fitur check udah ada yang nanya, Mas Lang ya. Yes. Dari Mas Winton. Mas Winton ini yang punya Toyota ini ya. Khususnya area Sumatra nih. Jadi Mas Winton tanya, mengapa setiap selesai emosi, mungkin maksudnya emosi ini marah mungkin Mas Winton ya. Mengapa selesai emosi, mood kita tuh turun gitu. Bagaimana mempercepat pemulihan emosi. Oke. Terima kasih Mas Winton. Toyota ya. Mas Winton di Toyota. Manager Toyota. Oke. Siap. Jadi gini Mas, tadi kan saya cerita tentang emosi itu singkatan ya. Energy in motion. Kalau energinya itu negatif Mas, bayangkan kita marah-marah, kita maki-maki orang, itu kekuatannya empat kali lipat daripada happiness. Daripada happiness. Menghabiskan energi kita. Menghabiskan energi yang empat kali lipat. Empat kali lipat. Itu ada penelitiannya. Jadi hati-hati dengan energi negatif yang kita munculkan gitu ya. Efeknya adalah fisik kita yang menjadi berkurang. Sama kayak itu ya, baterai handphone itu ya Mas ya. Kalau dipakainya, dia turunnya cepat. Nah bagaimana mempercepat pemulihan emosi itu, ada beberapa cara Mas. Cara paling gampang itu relaksasi. Jadi gini, kalau kita belajar gelombang otak, paling tidak itu ya, ada empat gelombang otak yang terjadi setiap hari. Otak kita itu berubah gelombangnya itu empat jenis ini. Yang pertama gamma. Gamma itu gelombang otak ketika kita panik, takut, stres, itu gambarnya itu rapat Mas. Jadi kalau dipakain grafik itu rapat sekali. Terlalu sering kita berada pada kondisi otak dengan energi atau gelombang gamma ini, kita bisa stroke. Karena dia tegang terus. Nah, di bawahnya ada yang namanya gelombang delta. Gelombang delta itu adalah gelombang normal seperti kita sekarang ini nih Mas. kita lagi belajar bersosialisasi itu delta. Dia agak landai sedikit. Nah, gelombang delta ini hanya memengaruhi kurang lebih 15 sampai 20 persen dari kemampuan kita kalau kita mau berinteraksi dengan orang. Nah, sebetulnya yang paling harus kita jaga kondisi gelombang itu pada gelombang alpha. Gelombang alpha itu antara ya, bayangkan antara Anda tidur, tidak tidur. Anda masih sadar, tapi sudah beda orientasi. Anda masih dengar kanan-kiri. Nah, itu bisa diajarin Mas Ruben nanti kalau kapan-kapan ya. Boleh, boleh. Waktu saya akan ajarin bagaimana caranya relaksasi. Kita insensi kedua ya. Oke, setuju. Relaksasi itu gimana caranya? Setuju. Kalau Mas Winton ingat relaksasi, ingatnya pijat gitu. Jadi perlu diluruskan. Oh iya, itu refleksi kalau itu. Beda ya. Jadi kalau relaksasi itu kita antara tidur, tidak tidur. Dan itu bisa dikondisikan Mas Ruben. Antara kondisi itu itu kita bisa pelajari dan kita bisa minimal ya, lima menit saja dalam 24 jam hidup kita, kita melakukan relaksasi, otak itu akan lebih segar lagi kondisinya. Kita bisa mampu menaikkan, memulihkan tadi emosinya. Jadi Anda ambil nafas, buang nafas, 10 hitungan saja Anda lakukan itu. Beda dengan ketika kita belum melakukan. Dan yang Mas Lang bilang itu terjadi pada diri Thomas Alva Edison ya. Dia bilang dia lebih mudah menemukan idu-idu baru pada saat antara tidur dan sadar tadi. Dia juga belum tahu. Jadi Mas, saya kasih tip ya. Kalau pengen sesuatu, ketika Anda mau tidur gitu, antara sadar enggak sadar, sebut sesuatu. Sebut sesuatu, umpamanya saya beli mobil. Bukan saya mau beli mobil ya. Kalau saya mau beli mobil, nanti mau terus enggak beli-beli. Masih rencana. Betul-betul. Anda ngomongnya sesuatu yang present. Saya punya mobil. Itu sebutin terus. Pada contoh yang bukan punya mobil ya Mas ya. Tapi pada contoh yang takut anjing. Saya punya teman. Anaknya itu mau tidur dibisikin. Anaknya takut sekali sama anjing. Dia bisikin. Anjing itu baik. Yang positif-positif ya. Anjing itu sahabat manusia. Disebutin gitu. Itu enggak sampai tiga hari anak itu enggak takut lagi sama anjing loh. Ini kesaksian dari teman Anu Mas. Seperti teman hipnoterapis saya ya. Cerita gitu. Jadi kalau mau tidur itu sebutkan hal positif. Jangan mau kawin lagi ya Mas ya. Kalau kejadian benar, bingung loh sampean. Gitu Mas Ruben. Mas Winton ya. Ada satu lagi Mas Ruben. Pertanyaan itu di bawah. Ada banyak. Ada banyak Mas Elang. Ada banyak. Ada tiga. Mas Waisal ya. Mas Elang, kenapa si NLP begitu menarik untuk dipelajari? Mas, gini. Saya ini punya certified trainer ya. Maksudnya saya bisa mengajarkan NLP. Kenapa kalau saya sampai cari sertifikasi itu? Karena yang namanya bahasa itu sebenarnya kita gunakan setiap hari. Tapi kita enggak pernah tahu bahwa bahasa itu menimbulkan kekuatan. Ada power di dalamnya. Kita ya untuk memengaruhi orang. Nah itu yang menyebabkan NLP itu menjadi menarik. Di situ diajarkan bagaimana kita menyadari bahwa kita tuh seringkali mendelete banyak hal dalam kita berkata-kata. Contohnya ya, ah, semua laki-laki sama aja. Itu kalimat yang salah. Apa iya, semua laki-laki sama aja. Mungkin kalau saya sama Mas Ruben mirip. Tapi tidak sama. Sama gilanya. Nah itu yang dipelajari di NLP. Sehingga kita diajarin untuk jangan skip-skip kata loh. Itu bisa membuat kita jadi hilang maknanya juga gitu Mas Ruben. Kenapa NLP menarik. Ada lagi tuh kayaknya Mas Ruben... Ada banyak dari Mas Joni. Mas Joni, ini teman-teman luar biasa nih ya. Apakah otak kita dapat mengontrol atau mengabaikan rasa gatal akibat alergi dingin ya. Jadi dia alergi sama udara dingin. Jika bisa bagaimana penerapannya Mas? Bisa Mas, tapi latihannya memang harus latihan gitu ya. Kalau udah ngomongin soal kemampuan otak, kalau kita nggak melatih setiap hari, ini bukan soal... Ini cerita tentang bagaimana kita harus latihan setiap hari untuk menguasai satu skill tertentu gitu ya. Ini sharing sedikit ya. Kalau saya melakukan contoh ya, mengabaikan rasa gatal itu saya gunakan tangan saya. Saya bedakan. Mana sih yang paling peka tangan kiri atau tangan kanan saya sih? Kan Bapak Ibu sekalian bisa ya merasakan yang peka. Anda nulis dengan tangan kanan, tapi mungkin yang peka kiri. Saya begitu. Nah, bagaimana cara mengetahui kepekaan itu adalah latihannya. Nah, ketika kita udah tahu tangan kiri saya itu lebih peka, maka ketika saya merasakan sakit di salah satu badan saya, saya tinggal tempelin tangan kiri aja. Karena tangan kiri saya lebih peka. Dan saya bilang dalam pikiran saya bahwa tangan kiri ini akan mengambil sakit yang ada di badan saya. Yaudah, kayak saya ambil, saya buang. Nanti saya rasa sakit lagi, saya gituin, saya ambil, saya buang. Seolah-olah itu saya mengambil sesuatu yang menyebabkan sakit di tangan saya, di bagian tubuh saya, dengan tangan kiri saya. Jadi kayak orang ambil aja. Itu kalau diafirmasi terus, sakit itu akan hilang. Nah, gimana caranya? Harus latihan ya, Mas Ruben ya? Waktunya nanti mesti panjang. Waktu kecil saya ngalamin, Mas Lang. Jadi kalau ke pasar diajak mamah ya, saya tiba-tiba sakit perut. Mamah tuh nyuruh saya nyangkuin batu ya. Nyangkuin batu, kata mamah. Mamah nanti sakit perutnya hilang. Nah, ajaib ya. Bener-bener hilang gitu. Nggak ada hubungan antara batu dan sakit perut. Ya, mungkin Mas Lang bilang kan tidak. Hubungannya karena yang mengatakan itu mamahnya Mas Ruben. Kalau yang mengatakan itu tukang jual sayur, Mas Ruben nggak akan percaya. Dan masih sakit perut terus. Karena yang ngomong mamahnya, Mas Ruben punya respet besar. Kayak contoh tadi ya, gundak tadi ya. Menarik. Oke, kita lanjut ya. Masih ada soalnya nih. Nggak apa-apa mundur dikit, teman-teman ya. Kita jarang-jarang ketemu Mas Lang. Dari Mas Rizal nih. Bagus banget pertanyaannya. Malah Mas Lang, apa kabar? Jawab dulu Mas Lang, apa kabar? Baik-baik Mas Rizal, Arafat. Bagaimana cara sebelum emosi keluar, ini keren nih. Dan sebelum terjadi ya, sebelum emosinya muncul dan terjadi, kita langsung bisa switch jadi happiness. Nah, ini mulai masuk ke teknis. Gini, mas. Ini mudah tapi juga nggak semudah kita bayangkan. Karena kita harus latihan. Sekarang gini, Anda rasakan dulu, Anda lebih mudah membayangkan gambar atau tulisan. Umpaknya Anda lebih mudah membayangkan gambar ya, atau warna gitu. Nah, Anda tinggal kasih warna. Kalau happy itu saya kasih warna biru. Kalau non-happy, saya nggak happy, saya emosi, saya kasih warna merah. Bayangkan itu di pikiran gitu ya, latih terus gitu loh. While I'm happy, saya merem, uh, suasananya biru gitu. Tapi ketika saya marah, saya merem merah gitu ya. Nah, sekarang, ketika emosi itu mau keluar, tinggal kita pilih. Eh, elo. Eh, elo tuh kita ngomong sama diri kita sendiri ya. Iya ya. Eh, elo. Kalau ini biru, gitu ya. Tampilkan biru, tampilkan biru, itu diafirmasi, disugestikan dulu, warna birunya, lalu diafirmasi. Saya mau biru, saya mau biru, saya mau biru, saya mau biru. Lama-lama yang merah akan hilang. Karena sebetulnya kan tadi ya, dari awal cerita kita, Mas Ruben, itu tuh ada semua dalam diri kita. Ada semua. Happiness ada, kemarahan ada, kita tinggal mau milih yang mana. Menarik. Kita mau milih itu, sama dengan kita pegang remote tadi. Kita mau nonton film horror, kita mau nonton film romantis, tinggal kita yang nentuin. Karena kita diberi kuasa oleh Tuhan, satu, melalui pikiran tadi, logika dan hati nurani. Jadi sebelum terjadi, langsung saja begitu caranya. Kalau Anda lebih mudah membayangkan tulisan happiness, dan kemarahan, yaudah bayangkan aja tulisan dua itu. Misalkan warna, bisa tulisan ya. Nanti teman-teman bisa latihan ya. Jadi dulu, mama saya bilang ya, lima detik pertama itu akan menentukan. Ketika ada sesuatu yang memancing kita, lima detik pertama itu menentukan. Kita akan marah atau enggak. Nah mungkin lima detik itu bisa kita simbolkan, contoh dengan warna tadi. Jadi sebelum bales WhatsApp teman kita yang ngejengkelin ya, atau mungkin kita ditegur atasan. Nah, respon kita itu yang kata Mas Lang tuh. Lima detiknya itu pikirin, mau milih merah atau biru, terserah kita Mas Lang ya, tapi ciptain tuh. Sehingga teman-teman ada pilihan. Kebetulan saya waktu SMA, senang itu film-film tuh yang warna biru, Mas Lang. Memang bikin happy. Oke. Ada lagi tuh Mas. Biar enggak serius. Masih ada ini. Mas Widi Nugraho. Nugraha. Kalau di Sunda Nugraha, kalau di Jawa Nugraho. Oh, ini mungkin konfirmasi nih. Berarti setiap kejadian itu sebetulnya netral ya Mas. Outputnya seperti apa, tergantung dari pilihan respon yang kita ambil. Respon bisa negatif, bisa positif. Keren banget. Oke, gini. Saya kasih satu persamaan alam semesta. Boleh dicatat sayangnya saya enggak masukin ke powerpoint. Persamaan alam semesta itu begini. E. Tulis aja. Pikirkan saja itu. E. ditambah R sama dengan R1. E tambah R sama dengan R1. E adalah event. R adalah respon. R1 adalah result. Ya. Jadi, nomor satu kita tentukan dulu. Result selalu mau positif atau mau negatif. Positif bukan result kayak hasil pes COVID lalu positif. Bukan itu ya. Bukan itu. Betul, betul. Tapi kondisi. R1 kita mau apa? Mostly, bukan mostly aja. Tapi kita selalu pengen hasil itu selalu positif ya. Tujuh. Nah, kalau ini pertanyaan, berarti kejadian itu netral Mas? Enggak. Kejadian itu nilainya bisa positif, bisa negatif. Contoh ya, E itu, event itu bisa positif, bisa negatif. Betul. Event negatif contohnya apa? Kita kemacetan di jalan. Negatif ya? Tujuh. Marah ya? Bosan ya? Harusnya gitu. Tapi respon kita, kita bisa milih. Kita mau marah-marah, kita mau maki-maki, atau kita mau isi kemacetan itu dengan saya mau dengar acara di radio. Acara di radio yang positif. Saya mau dengar khutbah agama. Saya mau dengar lagu-lagu rohani. Nah, itu kan respon. Pilihan ya? Kalau kita mau R-nya positif, berarti event negatif itu harus ditambah, tadi kan percamaannya, event E ditambah R sama dengan R1. Kalau E-nya negatif, kita mau hasilnya positif, R-nya harus positif atau negatif? Positif. Harus positif, lebih besar dari negatif ya E. Setuju banget. Kalau umpamanya E itu negatif 1, R-nya jangan positif 1. Negatif 1 tambah positif 1, hasilnya 0. Langga kan? Kita maunya R-nya positif. Jadi, R-respon itu harus positifnya lebih besar daripada negatifnya E. Menarik. Menarik. Begitu, Mas. Jadi menjawab pertanyaan itu, kejadian itu bisa positif-negatif. Dan si E tadi, si E tadi kadang di luar jangkauan ya, kayak macet gitu ya. Pasti karena dia faktor eksternal. Betul. Dan kabar gembiranya, R-nya dalam jangkauan kita, Mas Lang ya. Yes. Itu kalau di Seven Coffee, namanya Circle of Influence dan Circle of Concern. Keren. Itu namanya. Luar biasa. Thank you, Mas Lang ya. Sangat membantu untuk Mas Widi tadi ya. Dari Mas Didit, Mas Lang ya. Ini salah satu anggota. Ini orang lama, ini orang jauh. BKL itu singkatan garisan kiri lanang ya. Oke. Mas Eka. Mas Eka ini teman-teman inisial populer dari Mas Lang Kusumo ya, disingkat Eka. Mas Eka, dulu saya takut naik pesawat karena pernah kena turbulensi hebat. Oh ini jadi semacam trauma teman-teman ya. Kemudian di hipnoterapi dan sekarang sudah biasa lagi. Apakah suatu saat bisa muncul lagi? Perasaan takut tadi misalkan ya. Pertanyaannya bagus nih. Nah ini Mas Didit, apa kabar? Semoga sehat ya Mas Didit ya. Kok gemuk Mas? Fisik sehat. Fisik sehat, pesikis belum tentu. Itu mah udah dari dulu, udah gak usah dites lagi. Oke Mas Didit, gini Mas, di hipnoterapi itu memang bisa menghilangkan satu kondisi yang kita tidak inginkan. Apakah itu bisa muncul? Tadi teorinya begini Mas, kalau ada peristiwa kita beri emosi negatif, atau kita beri emosi, ada peristiwa nih namanya, waktu itu Mas Didit belajar matematika kelas 5 SD, lalu gurunya marah dengan melempar kapur ke Mas Didit. Itu peristiwa yang ada emosinya Mas. Jadi sampai sekarang Mas Didit masih ingat terus. Nah kalau mau menghapus ini, maka harus di-reprogram bahwa sadarnya Mas Didit. Nah ketika di hipnoterapi, maka yang terjadi adalah peristiwa buruk ini diganti dengan peristiwa yang menyenangkan. Itu yang terjadi. Nah apakah itu bisa muncul lagi? Kemungkinan bisa ketika turbulensi yang dihadapi Mas Didit pada suatu kondisi itu lebih buruk. Dari yang sebelumnya? Iya, jadi dia bisa memecah kalau di hipnoterapi itu kan gini Mas Didit. Ada critical area yang ditembus untuk diperbaiki di bawah sadarnya. Tapi yang negatif ini akan bisa muncul ketika peristiwanya lebih besar Mas. Dari yang pernah Mas Didit hadapi. Tapi tergantung dari bagaimana Mas Didit selama merasa bahwa sudah nggak apa-apa, itu selalu diingat sebagai peristiwa yang menyenangkan atau tidak. Jadi ketika Mas Didit sadar bahwa oh aku sudah nggak takut lagi, aku senang naik pesawat karena, nah ini, ini kuncinya, Mas Didit harus cari poin-poin menyenangkan naik pesawat itu apa. Contoh lihat pramugari. Kayak sedap. Tapi yang mudah Mas, kalau yang mudah itu. Oh iya, benar juga, benar juga ya. Jadi cari poin-poin menyenangkan dari kondisi yang Mas Didit sudah sekarang nggak takut, sehingga ketika turbulensi hebat itu terjadi, Mas Didit munculkan hal-hal yang menyenangkan itu. Jangan cuma satu hal, sebaiknya beberapa hal. Kalau pramugari, nah pramugarinya takut, Mas Didit juga jadi takut kan gitu. Tapi yang lain-lain Mas Didit. Carilah hal yang menyenangkan. Jadi kuncinya adalah kita ini punya remote control untuk nonton atau dengerin sesuatu yang menyenangkan. Ya udah, tonton yang menyenangkan. Cari yang menyenangkan aja. Gitu ya Mas Didit ya? Terima kasih banyak Mas Elang. Luar biasa. Terima kasih. Dan untungnya udah banyak TV swasta ya. Kalau Mas Elang bicara waktu masih cuma TVRI, susah juga gitu mau pindah gitu ya. Cuma satu stasiun. Radio, radio Mas Rubin. Jadi gak senang dengan apa-apa gitu dipindahkan gitu. Ternyata pilihannya di jari kita, teman-teman. Pilihannya di kita. Kenapa kita udah takut nontonnya malah yang serem-serem gitu ya. Menarik. Thank you banget Mas Elang ya. Malam ini luar biasa. Topiknya keren banget. Kita udah lebih dari 8 menit, teman-teman. Saya persilahkan kalau masih ada yang penasaran, mumpung ada Mas Elang. Masih ada yang mau ditanyakan? Atau sudah cukup, teman-teman? Andaikan, andaikan ya. Teman-teman ada yang pengen nanya, tapi waktu kita terbatas. Kira-kira Mas Elang keberatan gak? Kalau saya share di grup? Atau Mas Elang mau info sekarang atau saya share di grup nanti? Ya, boleh. Silahkan. Mas Kube nanti di info di grup aja. Oke. Thank you. Mas Elang sebagai mungkin closing statement ada yang mau disampaikan buat kita. Silahkan. Ini saya baru belajar juga Bapak-Ibu. Langsung saya pengen share ke Bapak-Ibu sekalian. Saya kemarin dulu dua minggu yang lalu saya nonton video dari seseorang bernama Jim Quick. Kalau ada yang pernah dengar Jim Quick, Jim Quick itu seorang motivator handal di Amerika, sering ngomong di TED, gitu ya. Dia cerita begini. Hidup kita ini kayak telur ayam. Kalau telur itu pecah karena kekuatan dari luar, dipecah oleh orang, dan hidup kita ini selesai. Kita gak berarti apa-apa. Tapi kalau telur itu pecah dari dalam, berarti apa? The life is begin. Jadi kehidupan. Jadi kehidupan. Anak ayam jadi ayam besar. Tapi kalau dia pecahnya karena kekuatan dari luar, ya sudah selesai. Sudah selesai, mati. Itu mungkin filosofinya dalam sekali, Mas Ruben. Artinya apa? The power in you. Itu yang menentukan bagaimana kita ini bisa menjadi sesuatu atau tidak menjadi sesuatu. Keren. Thank you, Mas Ruben. Itu aja dari saya. Keren banget. Thank you banget ya. Teman-teman, luar biasa untuk closing statement Mas Lang ya. Seperti sebuah telur, telur itu kalau dipecahnya dari luar, maka habislah bakal kehidupan ya. Setiap potensi itu gak ada artinya. Tapi ketika telur itu pecahnya dari dalam, disitulah awal sebuah kehidupan ya. Jadi bagaimana Tuhan punya power di dalam diri kita? Pilihannya ada di kita, teman-teman. Mas Lang di chat ada banyak sekali ya, teman-teman semua sebagai respon. Rasa terima kasih. Terima kasih sama-sama semua, Bapak Ibu sekali. Masih reaksinya, teman-teman. Silahkan semua ya. Dari siapa ini ya? Namanya Hotel Grandica. Maaf tadi saya terlambat join. Apakah nanti bisa kirim recordnya? Bisa, teman-teman ya. Cuman sayang sekali kita share hanya di Indonesia Happiness Club. Jadi kalau teman-teman yang baru bergabung dan sekarang belum menjadi member, mungkin bisa foto ya, kirim nama perusahaan, nomor HP ke ihc.happyyou.com karena nanti akan saya share link Youtubenya. Lalu bisa juga kirim langsung ke nomor WhatsApp saya, 081-181-799-79. Nah teman-teman, mumpung masih ngumpul semua, ini next event kita, Happy Meeting ya. Saya akan sharing tentang Happy Meeting. Ya, namanya Happy Meeting, tapi saya akan sharing, bagaimana menciptakan Happy Meeting di tempat kerja ya. Karena hari-hari ini luar biasa, orang udah habis-habisan waktunya buat meeting. Just Info, survei terbaru mengatakan ada 25 juta meeting per hari di Amerika. 25 juta meeting rata-rata per hari, dan rata-rata level manager menghabiskan 75% waktunya hanya untuk meeting, dan yang tragisnya, 67% meeting di Amerika tidak produktif. Ya, mudah-mudahan itu tidak terjadi di perusahaan kita. Nanti akan saya banyak share, contoh-contoh menciptakan Happy Meeting seperti apa ya. Mas Selang ternyata ada yang rest hand ya, Mbak Diva. Mbak Diva ini adalah salah satu juara nyanyi kita. Kita bikin lomba ya, Happy Singing Contest. Mbak Diva, ada yang mau disampaikan, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Halo, selamat malam, Kak Ruben dan Mas Selang. Selamat malam, kak. Jujur sebenarnya tadi, saya mau kasih reaksi, aplaus, tapi kepencet yang resen. Mohon maaf. Tapi di sini, senang sih ya, ditunjuk sama Kak Ruben, karena saya mau mengucapkan, terima kasih banyak buat Mas Elang, hari ini luar biasa sekali. Saya tuh benar-benar terpanah, sampai nggak bisa tanya lagi, Kak Ruben. Sampai, wow, wow, begitu ya, ini bisa banget nih, saya masuk-masukin di training-training saya, buat saya sampai, nanti untuk karyawan-karyawan yang lain. Terima kasih banyak. Mas Elang itu dicat rame banget. Thank you, Mbak Diva. Kak Diva semangat selalu ya. One more ya, Kak Ruben, one more. Kok nggak nyanyi, Kak? Ya. Kok nggak nyanyi? Ya, thank you. Nanti kita kalau bisa, kita kasih sesi kedua nanti ya. Kapan-kapan kita bikin lagi sesi kedua. Karena sebenarnya nggak cukup ya, kalau cuma sebentar, tapi kita juga harus komit dengan waktu kita. Mas Elang di chat banyak sekali, yang mengapresiasi pertemuan ini ya. Thank you banget teman-teman semua. Mungkin kalau nggak keberatan, bisa diaktifkan videonya, kita mau foto bareng ya, buat dokumentasi kita. Silahkan. Saya lihat ada Mbak Yota juga, ini sahabat lama kita semua ya, hadir ya, luar biasa. Thank you Mbak Yota, sehat selalu. Ada Mas Bobi, Mbak Tiara, Mbak Lea, Mas Yusuf, Mbak Yasinta, Mas Abi, juga luar biasa ini ya, tim kita. Mas Risa, Mbak Liana, Mas Winton, Mas Wicca, Mas Agus. Maaf ya, kalau yang lain belum saya sebutin ya. Oke, teman-teman minta izin dong, bisa diaktifkan. Mbak Leni semua, thank you banget. Mbak Yanni dari Surveyor, thank you banget. Mbak Rani ya, jago nyanyi kita nih. Silahkan kalau teman-teman mau pilih video filternya dulu, boleh, sebelum saya foto. Seperti biasa, saya pilihnya Taman Lawang aja ya. Oke, Mbak Nofri, jangan lupa. Itu punya nya case ya dibakai. Ayo, Mas Andi, Mas Didit, Mas Yan, aduh ini luar biasa sahabat lama semua. Mbak Nova, silahkan yang mau diaktifkan, supaya kita lebih seru. Mas Rahman, thank you banget ya. Mbak Heli, luar biasa Mbak Heli yang rajin nih. Oke, teman-teman siap ya. Saya akan ambil, kita, udah 34 sayang ya, tadi 42. Oke, saya foto dulu. Satu, dua, tiga, katakan keju. Oke, thank you teman-teman semua ya. Jangan lupa, happy meeting kita 11 Juni. Sehat selalu buat Mas Lang dan teman-teman, sampai bertemu, sukses, dan jangan lupa untuk bahagia. Thank you banget Mas Lang, teman-teman semua. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Sehat-sehat. Terima kasih semuanya. Thank you teman-teman. Thank you. Thank you banget. Oh iya teman-teman Mohon maaf lahir dan batin Terima kasih sehat semua Kita lanjut di grup nanti ya Terima kasih Mbak Tiara Mas Bobi